Halo semuanya, selamat datang. Sekarang kita ada di ruang angiografi atau yang biasa disebut sebagai cat lab. Nah di ruangan ini biasanya tim dokter akan melakukan prosedur pemeriksaan atau intervensi pada penyakit-penyakit pembuluh darah. DSA adalah kepanjangan dari digital subtraction angiografi. Artinya adalah suatu prosedur di kedokteran yang bertujuan untuk memeriksa pembuluh darah menggunakan bantuan teknologi digital. Nah DSA ini bisa digunakan untuk keperluan diagnostik dan juga keperluan terapi. Contohnya adalah pada penyakit-penyakit pembuluh darah otak seperti aneurisma otak atau gangguan malformasi pembuluh darah otak atau penyakit penyempitan pembuluh darah otak. Kunci dalam keberhasilan dalam tindakan medis adalah kerjasama yang baik antara seluruh anggota tim. Dalam melakukan DSA seorang dokter akan dibantu oleh satu orang asisten yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan prosedur. Kemudian juga dibantu oleh satu orang perawat instrumen yang berfungsi untuk menjaga dan menghandle alat-alat dan devices yang diperlukan selama prosedur. Dan berikutnya tim juga akan dibantu oleh satu orang perawat sirkuler untuk menunjang keberhasilan kerja tim. Ya keamanan DSA sejauh bahwa indikasinya tepat dan tim siap dalam melakukan tindakan DSA maka tindakan DSA tergolong relatif aman. DSA biasanya kalau untuk melakukan prosedur diagnostik itu memakan waktu lebih kurang 30 sampai 40 menit. Ingat, otak adalah bagian terpenting dari hidup manusia. Selalu jaga kesehatan otak Anda, berhenti merokok, jaga pola hidup sehat, dan selalu screening kesehatan otak Anda. Salam Dr. Joy Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.